Halo guys, saya Ria disini dan sekarang kita akan ajak kalian untuk intip salah satu rumah minimalis 2 lantai Tepatnya di jalan terusan jika nitri buah batu kota Bandung ya teman-teman Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu kita share, like, komen, dan subscribe channel video ini ya Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah bantu support channel ini Kami doakan kalian segera mendapatkan hunian yang sesuai dengan budget dan keinginan kalian ya teman-teman Gak nyangka banget karena rumah ini tuh berdiri di atas lahan 60 meter persegi dan total luas bangunannya ini hanya 45 meter persegi ya Untuk pasangan dingdingnya ini dia menggunakan bataringan yang finishingnya itu di plaster dan di haji Kemudian untuk lebar muka rumah ini tuh di 6 meter dan total panjang kebelakangnya itu di 10 meteran Kita lanjut ke bidang karpot kendaraan yang berukuran di 4,2 x 3 meteran Dimana disini sudah terdapat jembatan dari plat besi yang tentunya bisa dibuka tutup ya Serta untuk bidang karpotnya sendiri dia pakai rabat beton dengan susunan listali airnya Dan di samping karpot kendaraan ini terdapat taman depan rumah yang berukuran di 3 x 3,5 meteran Dimana di area taman ini pun sudah terdapat lubang septi tanknya juga ya Area bidang taman depan rumah ini tuh nantinya bisa menjadi opsional ya Kalau kalian butuh si area karpotnya lebih luas nanti taman depannya ini dikecilin aja Di bidang teras depannya yang berukuran 1,5 x 1 meteran disini sudah terpasang ramai kasar dengan ukuran 30 x 30 Terdapat pula susunan list profile disi atap plafonnya Untuk si fasadnya ini dia menggunakan 3 penton warna disini menggunakan warna putih, abu dan variasi warna coklat Terdapat pula permainan wood plank disi bagian dinding lantai 2 nya untuk menambah kesan hangat Dan beberapa susunan jendela french window ya di bagian lantai 2 maupun lantai dasarnya Serta juga terdapat susunan listali air yang dibikin horizontal ini fungsinya apa? Biar si bentuk fasad ini kelihatan lebih luas dan lebar ya Terlupa sebagai pemainis juga terdapat top-topian disi bidang atas jendelanya ya Baik disisi kiri maupun kanan ya Nah pada saat kita mau masuk ke rumahnya ini kita langsung disambut dengan 1 daun pintu utama Ini pakai pintu kayu double multiplex ya Yang si handlenya ini dia pakai gagang stainless teman-teman Dan ini adalah tampilan suasana dalam rumah tipe 45 meter perseginya ya Untuk area living room ini tuh berukuran di 3,5 meter x 3 meteran Dimana sudah terpasang ubin lantai homogenous style 60x60 beserta plain lantainya Serta untuk pencahayaan pun disini double sandwich kayak gini ya Jadi dari depan dapat dari belakang pun ini dapat nih teman-teman Atap lapon gypsum sama beberapa titik lampu downlight pun juga sudah terpasang Dari area living roomnya kita langsung intip aja untuk kamar mandi yang berada di tepat di bawah tangga menuju lantai 2nya ya Nah untuk ukuran kamar mandi ini tuh di 2 meter x 2,2 meteran Dan untuk aksesoris yang terpasang pun disini cukup lengkap disini sudah terdapat kloset duduk beserta jadwasternya Tak lupa juga terdapat jendel kaca zigzag, keran air, dan hand shower juga ya Kemudian juga sudah terpasang full keramik ding-ding dengan corak marmer ukurannya di 30x30 cm Dengan nutnya ini warna putih ya Dari kamar mandi di lantai dasarnya kita langsung bergerak aja ke area taman belakang Dan si area kitchen ataupun area dapurnya ya Untuk pintu dan daun kusen jendelanya ini dia sudah menggunakan aluminium dan pintu kaca kristal glass kayak gini ya Tibanya kita di area taman belakang ataupun area meja dapur ini Ini untuk ukurannya itu di 2,9 x 6 meteran ya Area ini tuh masih cukup luas banget untuk bisa kalian ekspor menjadi area dining ataupun area servisnya Meja dapur beton dilapis lagi dengan homogen style dan sudah terdapat sink dan keran angsa fleksiblenya pun juga sudah terpasang Oke dari area taman belakang dan area dapurnya kita lanjut masuk kembali ke dalam rumahnya untuk kita bergerak menuju ke lantai 2 ya Nah pada saat kita mau naik ke lantai 2 ini, ini sudah terdapat susunan anak tangga Yang mana juga sudah terpasang railing pengaman dia pakai hollow 4x4 ya Dan ketika kita mau naik turun tangga pun ini cukup nyaman banget teman-teman Ini tidak terlalu sempit artinya masih bisa papasan 2 orang ya Untuk area lorong tangga pun disini sangat-sangat terang banget Berkat di pojokan itu terdapat jendela kaca matinya Jadi pastinya bikin kalian lebih hemat listrik ya Karena tidak perlu menggunakan lampu di si area lorong tangganya kalau sore ataupun siang hari ya Dan adanya bordes di si area tangganya bikin kalian nggak capek ketika naik turun tangganya Nah untuk tata letak layout di lantai 2 ini tuh terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi nih teman-teman Sekarang kita intip dulu untuk si kamar mandi di lantai 2nya ini ya Untuk ukurannya ini dia 2,8 x 1,1 meteran Dimana sudah terdapat closet duduk beserta jet washernya Serta untuk ubin lantainya dia pakai yang ukuran di 30x30 cm warna dark grey kayak gini Dan tak lupa sensoris lainnya seperti keran air, hand shower serta jendela kaca zigzag pun sudah terpasang ya Dan juga terdapat lubang manhole serta lampu downlight dan profil listepi jipsumnya Sama halnya seperti di kamar mandi lantai dasar disini pun sudah terpasang full keramik dingin ukuran 30x30 ya Dari kamar mandi di lantai 2nya kita langsung intip aja ke kamar tidur anaknya Untuk ukurannya ini dia di 2,3 x 3 meteran Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara pun sangat baik kelihatannya Dimana disini pun sudah terpasang ubin lantai homogen style ukuran 60x60 Beserta jendela hidup vertikalnya seperti ini ya 2 jendela vertikal seperti ini itu bikin pencahayaan dan sirkulasi udara itu benar-benar maksimal banget Masuk ke kamar tidur anaknya ini Oke kita tinggalkan kamar tidur anaknya untuk lanjut bergerak ke kamar tidur utamanya Untuk ukurannya ini lebih lebar sedikit ya ukurannya di 3 x 2,5 meteran Dimana juga sama sudah terdapat 2 jendela kaca hidup vertikal Yang ngebikin sirkulasi udara itu sangat-sangat nyaman banget ya Jadi itu tadi review singkat rumah tipe 45 dengan luas tanah 60 meter perseginya 2 lantai ya Ini minimalis di Ciganitri Buah Batu Kota Bandung nih teman-teman Untuk starting harga rumah dengan tipe 45 meter perseginya itu dibanderol mulai dari 700 jutaan aja ya Kalian udah bisa langsung bungkus unitnya nih teman-teman Nah untuk link detailnya dan atau buat kalian semua yang ingin kita bantu bangunkan unit rumahnya dari nol dengan budget yang menyesuaikan Itu bisa banget Nanti linknya sama Arya disimpan di link di kolom deskripsi kami ya Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah bantu kita like, komen, dan subscribe channel video ini ya Kami doakan kalian sekedar bisa mendapatkan rumah idaman kalian Arya pamit undur diri sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya See you next time and bye bye